Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kalam Art Kaligrafi Channel yang menayangkan seputar pembuatan kaligrafi dan lain-lain Kali ini kami akan menayangkan Progres pembuatan ornamen dan kaligrafi di Bagian dom kubah atau di Pelapon kubah masjid Dan di bagian ring kubahnya Simak, progres-progres pembuatannya Walaupun memang tidak lengkap Mudah-mudahan bisa membantu Untuk teman-teman yang bisa Atau yang membutuhkan jasa pembuatan kaligrafi Terima kasih Jangan lupa subscribe ya teman-teman Itu ya pak Bismillahirrohmanirrohim Inilah tampilan awal Bagian kubah masjidnya Atau dom kubah masjidnya masih polos Masih murni Nah nanti kita akan garap Akan kita dasari Sebelumnya kita persiapkan Cat dulu Kita menggunakan cat Wilek Terus kita persiapkan Skapholding Kita pasang skapholding dulu Ini untuk hari pertama Kita pemasangan skapholding Sampai Satu, dua, tiga, empat Lima, lima tingkat Ke atas Selanjutnya Kita dasari dulu Atau kita pewarnaan Warna cincin Warna coklat Untuk bagian warna cincinnya Warna coklat Karena kita akan kepaduan Warna-warna coklat Warna-warna krim Setelah Bagian cincin Selesai di dasar warna Kita lanjut ke Bagian dom kubahnya Kita cat warna Krim Nah karena memang Pak Haji Permintaan Minta warna krim Ke kuning-kuningan Jadi kita Ikuti Permintaannya Menggunakan warna krim Dan perpaduan warna coklat Setelah lanjut Kita buat Ornamen Di bagian Atas Nah Untuk tayangannya Nggak kita tayangkan Atau tidak ada yang Video Mohon maaf Ini Sudah hampir Finis Jadi Jadi Untuk yang bagian atas Kita buat Ornamen geometri Nah seperti ini bagian tengah Untuk ring keduanya Kita kasih kaligrafi Kaligrafi Surat ahli al-ikhlas Dan Untuk bagian Cincin Cincin Lingkarannya Kita buat Ornamen Ambilan ini sudah selesai Untuk bagian Ornamen Atas Tahap selanjutnya Atau hari berikutnya Kita lanjut Ini prosesnya Waktu pas malam hari Kita lembur Kita kerja sampai malam Kita pembuatan Ornamen bagian tengah Dan pengemalan Setelah dicetak Menggunakan malan Kita Warna Yang setelah dimal Ornamen tadi Mohon maaf Sebelum Pembuatan Memang Kita ada Pembagian jari-jari Memang kita tidak Tayangkan Karena memang Kondisi yang Terlalu mepet Dan memang agak susah Posisi mempidiokannya Atau tidak keuber Jadi hanya Tayangan-tayangan Singkatnya saja Waktu progres-progres Pembuatan Nah setelah ini Sudah berlanjut Ke proses Bagian Ring kubah Nah untuk Bagian kubahnya Sudah selesai Ke ornament Semua Nah Nah ini saja Pas bagian Ornamen Tengah Hampir bawah Hampir bawah Bagian kubah Buat ornament Jadi disini Perpaduan warnanya Warna-warna Krim Coklat Terus Hijau Hijau Lumut Krim Orange Ada sentuhan Warna emas Juga Merah Marun Untuk perpaduannya Setelah bagian Kubah Ornamen Selesai Kita lanjut Ke proses Penyeketan Penyeketan Kaligrafi Menggunakan Kapur tulis Jadi untuk Bagian ring Kubahnya Kita tulis Surat Al-Baqorof Al-Baqorof Ayat 255 Atau ayat Kursi Nah Tim sedang Sketsa Dan Membuat Ornamen Di bagian Ring kubah Ini sudah Tersketsa Semua Tinggal Ditulis Lanjut Ke penulisan Nah Tim sedang Menulis Kaligrafi Ayat Kursi Jadi Menggunakan Kuas Sebetulnya Banyak Kalau teman-teman Sering Sering Menanyakan Itu Kuas tulisnya Menggunakan Kuas tulis apa Jadi Kuas tulisnya Kita Kuas tulis biasa Kuas tulis Eterna Di Toko bangunan Juga banyak Tapi Memang Itu Kuas tulis Kita potong Kita tipiskan Dan kita potong Sesuai Ukuran Dan Kenyamanan Ya Setelah Proses Penulisan Selesai Terus Proses Finishing Selesai Lanjut Di Clear Juga Sudah Selesai Dan Inilah Hasil Akhir Dari Proses Pembuatan Ornamen Dan Kaligrafi Kubah Taudom Taudom Kubah Masjid Di Daerah Ciseeng Bogor Kepunyaan Haji Edi Inilah Masjid Yang telah Kita Kerjakan Kita pull Pembuatan Gak cuman Hanya Kubah Di bagian Mihrok Bagian Dinding Dalam Dan di Dinding Luar Kita Kerjakan Pull Kaligrafi Mungkin Untuk Progress Atau Video-video Selanjutnya Nanti Kita Akan Tayangkan Lagi Inilah Hasilnya Mohon Maaf Apabila Videonya Kurang Berkenan Atau Kurang Maksimal Untuk Penayangannya Mudah Mudahan Bisa Membantu Bagi Teman Teman Yang Membutuhkan Jasa Pembuatan Kaligrafi Baik Untuk Bagian Kubah Dinding Atau Pengecetan Kubah Luar Kaligrafi Timbul Dan Lain Lain Silahkan Hubungi Di Nomor Telepon 0812 8594 8558 Atau Lebih Lengkapnya Ada Di Deskripsi Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kami Tutup Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Temp Rumah Walhidayah Atau Uwau Uwau Tum 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 S Terima kasih.